Raja Mudai Minjen ini guys, itu kasihan banget dia itu seorang pejuang negara Dia tegas, dia berani lawan Inggris Tapi ya di akhir hayatnya meninggal karena selamat Raja Nihao, nama aku Intan, selamat datang di channel aku, Dynasty Kemarin ada netizen yang ngasih saran ke Intan Supaya Intan pakai Mi Sejujurnya dia bukan netizen pertama guys, yang nyaranin Intan pakai Mi Sejak ada netizen pertama yang nuruh Intan pakai Mi Intan langsung beli mix loh, ini mixnya Intan beli di Shopee Nah ternyata mix ini, itu gak support sama kamera yang Intan pakai sekarang Jadi mixnya gak bisa dipakai Supaya mixnya bisa dipakai, Intan mesti beli kamera baru Dan itu yang Intan masih belum ada dananya Doain ya Ken ya, Intan cepat dibayar sama Youtube Supaya Intan bisa beli kamera baru Makanya kalau misalkan Intan upload video, dilihat sampai habis Oke Pengalahan dari dinas Cijing ini mengakibatkan ditandatanganilah perjanjian Nanjing Tanggal 29 Agustus 1942 Lalu sebelum memulai acara ini, Intan juga minta maaf Karena kemarin Intan bilang kalau perjanjian Nanjing itu tahun 1942 Itu salah tahun guys, mestinya 1842 Intan rangat disini ya Oke sekarang Intan mau lanjutin bahasanya Intan Kemarin kan Intan cerita tentang peran candu pertama Sekarang Intan mau lanjutin ke peran candu yang kedua Bagi yang belum nonton part satunya Nonton dulu disini ya Atau linknya aku taruh di description box dibawah ini Kemarin itu ceritanya sampai Kaisar Sienfeng naik tahta ya guys ya Nah Kaisar Sienfeng ini Dia muda dan tidak punya jiwa pemimpin Masalahnya dia masih mau seneng-seneng Terus main-main Terus sama selir-selirnya sambil madatan Beda sama Jinseuang Jinseuang meskipun dia naik tahta Dalam usia yang muda Dia sudah tahu Jinseuang itu sudah tahu Sebagai pemimpin itu dia harus gimana Dan negaranya itu mau diapakan Kalau Sienfeng ini Enggak Dia ngeblank Pokoknya seneng-seneng terus Bagi yang gak tahu Jinseuang itu siapa Bisa nonton disini Linknya juga aku taruh di description box dibawah ini Masalahnya ini guys Sienfeng ini Naik tahta Dalam keadaan Kondisi negara itu sudah Di ujung tanduk Ada masalah dengan bangsa asing Ada masalah dengan candu Dan munculnya pemberontakan 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 yang pertama adalah Pemberontakan diving Pemberontakan diving ini terjadi di Bulan Desember 1850 Sampai bulan Agustus 1864 Pemberontakan diving ini Pemberontakannya dipimpin oleh Hong Chiu Juan Dia Hong Chiu Juan ini ngaku Kalau dia itu adiknya Yesus Jadi di dinasti Jing ini gak boleh ya Gajiat lokal people itu beragama Kristen Katolik itu gak boleh Dan Hong Chiu Juan Sebagai adik dari Yesus Menentang itu dan melakukan Pemberontakan Pemberontakan diving ini Perang saudara yang paling berdarah Korbannya 20-70 juta orang Belum lagi kerugian materi Jutaan orang tergusur dari Kediamannya Belum selesai pemberontakan diving Ada pemberontakan Nyen Pemberontakan Nyen ini Pemberontakannya para bandit-bandit ya guys ya Jadi kalau pemberontakan diving ini Tujuannya untuk menggulingkan dinasti Jing Kalau pemberontakan Nyen ini Asal dia pokoknya punya slogan Kill the rich, eat the poor Jadi Bunuh yang kaya Bantu yang miskin Ya wis itu aja Misinya Pemberontakan Nyen itu itu aja Gak ada misi apa-apa Pemberontakan Nyen dan pemberontakan diving ini Meskipun gak berhasil menggulingkan dinasti Jing Tapi pemberontakan ini mengeluarkan banyak biaya guys Dan bikin khasnya dinasti Jing ini kering Tahun 1851 Sungai Kuning meluap Dan terjadilah banjir yang memakan banyak korban jiwa Dinasti Jing gak bisa berbuat banyak Karena memang khasnya kering Tahu sendiri kan Kena perjanjianan Jing aja sudah 21 juta dolar Belum lagi pemberontakan-pemberontakan Pemerintah sebenarnya juga sudah nego sama negara-negara barat Meminta bantuan kayak gitu lah Tapi juga gak dibantu oleh negara-negara barat Tetap saja guys Meskipun negaranya dirudu masalah besar dan bertubi-tubi Kaisar Jenfung ini tuh tetap aja opiuman Sambil main-main bersama selir-selirnya Nah kalau pemimpinnya gak bisa memimpin Ya hancur negaranya Hingga melekuslah perang candu ke-2 Perang candu ke-2 terjadi di tahun 1856 sampai 1860 Awal kejadiannya itu marinir dari dinasti Jing di Kanton Itu menangkap kapal kargo bernama Eru Karena dicurigai melakukan perampokan Dia menangkap selusin ABK dari total 14 ABK ABK itu anak buah kapal ya guys Kapal Eru ini pernah digunakan perampok Lalu ditangkap pemerintah Lalu dijual lagi Pada saat ditahan Kapal ini terdaftar sebagai kapal Inggris Meskipun tanggalnya sudah ada luarsa Dan masih mengibarkan bendera Inggris Kapten dari kapal Eru Yang bernama Thomas Kennedy Melaporkan ada marinir dari dinasti Jing Yang menarik dan menurunkan bendera Inggris Dari kapal tersebut Inggris menuntut Raja Muda Ye Ming Jin Itu meminta maaf Karena melecehkan bendera Inggris Dan menuntut pembebasan anak buah kapal yang ditahan tadi Lalu Inggris menempatkan 5.000 tentara di Kanton Masalahnya ya guys ya Inggris ini bukan sendirian loh Dia dibantu sama Perancis Soalnya Perancis ini marah Karena misionarisnya dibunuh oleh pejabat dari negeri Jing 23 Oktober 1856 Inggris menghancurkan 4 benteng penghalang 26 Oktober 1856 Inggris memborbar dirkota dengan pelepaskan 1 tembakan per 10 menit Raja Muda Ye Ming Jin tadi sampai ngasih waro-waro Siapapun yang bisa ngasih kepalanya Inggris ke dia Bakal dikasih hadiah besar Tanggal 29 Oktober Tembok kota diledakkan Sampai berlubang dan jadi jalan masuk Amerika Kediaman Ye Ming Jin tadi itu ditancapi bendera Amerika Ini penghinaan besar ini guys Ye Ming Jin ditangkap dan diasingkan ke India 6 November kapal Jing diserang dan dihancurkan Amerika Serikat ini awalnya itu dia bilang Kalau dia itu pihak netral pihak netral pihak netral Tapi ya gimana lagi darah itu lebih kebel daripada air Amerika akhirnya bantu Inggris dan Perancis Hingga Juni 1958 ditandatanganilah perjanjian Tianjin Perjanjian Tianjin itu isinya 1. Inggris, Perancis, Rusia, dan Amerika Serikat Akan memiliki hak untuk mendirikan kantor legasi diplomat di Beijing Yang kedua, 10 lebih pelabuhan Jing dibuka untuk perdagangan luar negeri Termasuk Niu Chuang, Tamsui, Hangou, dan Nanjing Yang ketiga, memberi hak orang asing untuk berbagian di wilayah internal Tiongkok yang sebelumnya dilarang Yang keempat, hak kapal asing termasuk kapal komersial Bebas berlayar di sungai Yangsu Yang keenam, Jing mengganti rugi 4 juta perak kepada Inggris dan 2 juta perak kepada Perancis Pada tanggal 9 April 1859 Terdengarlah kabar buka bahwa Raja Muda Yei Minjen meninggal dunia akibat kelaparan di Kalputa, India Kasian ya guys ya Seorang Raja meninggalnya karena kelaparan guys Inggris tetap gak terima guys Dia kok pengen mengeruk kekayaan sebanyak-banyaknya 24 Juni 1859 Sekelompok kecil pasukan Inggris Meledakkan rintangan besi di sungai Paihe Di musim panas 1860 Terjadi pertempuran di Benteng, Dapu 11.000 tentara Inggris Dan 6.700 tentara Perancis Meluncur ke utara Dengan 173 kapal Merebut kota-kota pelabuhan Yangai Dan Talian Tanggal 3 Agustus Mereka melakukan pendaratan di Pedang Yang berjarak 3 km dari Benteng, Dapu Tanggal 2 September 1860 Inggris berhasil merebut Genjin Karena diluduh permasalahan yang begitu banyak Dan menderita kekalahan yang begitu banyak Akhirnya Kaisar Sienpeng lari Dia nyuruh saudaranya Pangeran Gong untuk negosiasi Pasukan Inggris ini guys Akhirnya menjarah istana musim panas Karena disini banyak karya seni Banyak karya seni-karya seni yang berharga gitu Dan banyak barang-barang yang dilapisi emas dan pelak Jadi kalau misalkan kalian ke Cina sekarang Itu banyak kayak gendi-gendi, guci-guci Itu kan awalnya lapisan emas ya Itu sekarang sudah kropos Ya karena itu uji jala Inggris Perancis ke-2 ini berakhir dengan konveksi pecing Pada 18 Oktober 1860 Yang disahkan oleh Pangeran Gong Isi dari konveksi pecing ini antara lain Nomor 1 Penanda tanganan perjanjian Tiongkok di Genjin Yang nomor 2 Membuka Genjin sebagai pelabuhan perdagangan Yang ketiga Kebebasan beragama Yang keempat Menyerahkan distrik nomor 1nya Kaulun ke Inggris Yang kelima Kapal-kapal Inggris Diizinkan membawa orang-orang Tiongkok Yang memiliki kontrak legal ke Amerika Yang keenam Ganti rugi Inggris dan Perancis Meningkat masing-masing 8 juta perak Kes negara itu Ketujuh Legalisasi perdagangan opium Sudah sekarang opium benar-benar bebas Kaisar Jenfeng ini guys Dia gak berani kembali ke istana Dia menghabiskan waktunya itu untuk Minum-minum Opiuman Dan kesehatannya Pangeran Jenfeng ini Semakin hari semakin menurun Saat Pangeran Jenfeng ini kondisinya kritis Dia manggil 8 menterinya Memberi 8 menteri ini kuasa kepada anaknya Anaknya waktu itu masih kecil ya Namanya Kaisar Caijun Ia juga menulis sepucuk surat rahasia Kepada permaisurinya Yaitu permaisurinya Ji An Supaya permaisuri ini berhati-hati kepada selir Ji Pada tanggal 22 Agustus 1861 Kaisar Jenfeng meninggal Dan ternyata feelingnya Kaisar Jenfeng ini gak salah guys Tahun 1881 permaisuri Ji An meninggal Dan itu diduga diracuni oleh selir Ji Selir Ji Ti yang nantinya adalah Ibu Suri Terima kasih sudah menonton Dan sampai jumpa Terima kasih sudah nonton channel ini sampai habis Dukung aku terus berkarya dengan klik subscribe Dan bunyikan lonceng di bawah ya guys Terima kasih sudah menonton